Pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempersiapkan Indonesia menuju status negara maju pada 2045. Melalui berbagai proyek infrastruktur strategis, pemerintah berhasil menciptakan konektivitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, melalui berbagai proyek infrastruktur strategis, pemerintah berhasil menciptakan konektivitas yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, selain itu memperkuat daya saing Indonesia di mata investor global. Staff Ali Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Kebutuhan PUPR, Endra Atmawijaya mengatakan, sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia telah membangun 61 bendungan baru, dengan 45 diantaranya sudah selesai, termasuk bendungan Lewi Keris di Tasik Malaya, Jawa Barat, dan bendungan Marga 3 di Lampung. Sehingga secara total di seluruh Indonesia mencapai sekitar 300 bendungan. Pemerintah juga membangun 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru dan 4,4 juta hektare jaringan irigasi eksisting yang direhabilitasi. Terkait konektivitas, Endra menyebut hingga akhir tahun 2024, total jalan tol baru yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo, ditargetkan akan tembus sepanjang 2.700 km. 50 ditambah 2.200, kira-kira sudah hampir 3.000 km artinya ya, jalan tol kita yang sudah operasional. Nah nanti masih ada kira-kira 500 km lagi sampai akhir tahun, itu di Aceh, di Sumatera Utara yang dalam waktu dekat akan diresmikan, kemudian apa namanya, di Jogja Solo juga ya, kemudian beberapa tol tambahan lainnya termasuk tol IKN. Dengan penambahan jalan tol ini akan melengkapi struktur jaringan konektivitas di Indonesia, sehingga menjadi lebih kompetitif dan efisien. Di samping itu, komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur konektivitas selama satu dekade belakangan ini, juga diharapkan dapat mendorong daya saing dan akan memudahkan mobilitas masyarakat. Yang kita lakukan, ini sebetulnya bukan untuk gagah-gagahan ya, bukan untuk kita melakukan sebuah ambisi yang besar, tapi pada awal Kabinet Kerja 2014, betul-betul yang kita lakukan membangun infrastruktur adalah untuk mengejar ketertinggalan. Mengejar ketertinggalan. Jadi kita itu tampak membangun banyak, tapi sebetulnya kita belum cukup banyak, kalau kita bandingkan dengan negara lain yang memang sudah berada dalam kategori negara maju.